Terkenal dengan sebutan Kota Seribu Sungai, Banjar Masin yang merupakan ibu kota Kalimantan Selatan juga memiliki alat tradisional khas. Satu di antaranya ada alat masak tradisional khas Banjar yang berbahan gerabah atau tanah liat. Benda ini ternyata masih banyak diproduksi, bahkan masih laku dijual. Terlebih, ada pula pedagang khusus alat masak satu ini. Bagaimana bentuk dan juga di mana biasanya kompor khas orang Banjar ini bisa ditemukan akan diinformasikan oleh Rekan Salmah Saurin, jurnalis dari Banjar Masin Post yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo Rekan Salmah. Baik Rekan Anda. Rekan Salmah bisa Anda informasikan biasanya di mana tempat atau kiosk penjual alat masak tradisional khas ini dan juga bisa digambarkan suasana kiosk di sana dan apa saja alat yang dijual. Baik Rekan Anda ya. Di Banjar Masin salah satu kiosk yang masih menjual alat-alat tradisional khas orang Banjar itu adalah di Jalan Slewesi dekat tingkungan Muara Gang Al-Munawara, kelurahan Pasar Lama. Nah, peralatan yang mereka jual di situ yaitu tungku yang menggunakan sumber panas dari kayu bakar. Kemudian juga ada tutup untuk memasak kue bingka dan ada juga untuk memanggang itu yang menggunakan bahan bakar arang. Tentunya ini bisa digunakan untuk membakar sate atau daging dan juga ada salah satu peralatan yang disebut kapit atau tempah yang kecil. Itu bisa digunakan untuk wadah air dan juga kalau tradisi dari masyarakat Banjar itu dijadikan tempat untuk tembuni bayi. Dan selanjutnya, untuk selain dari gerabah, ada juga peralatan panggang yang dibuat dari bahan besi yang merupakan produk orang queen di Banjar Masin. Panggangan ini memang lebih kokoh. Untuk dari sisi harga, dari peralatan gerabah itu kisaran dari harga Rp10.000 yang ukuran kecil sedang Rp20.000 dan yang lebih besar itu Rp30.000. Sementara untuk panggangan berbahan besi memang lebih mahal sedikit, kisaran Rp50.000. Begitu Rekan Dea. Lalu terkait ini masih adanya penjual atau kiosk khusus penjual alat masak tradisional ini. Memang juga masih banyakkah masyarakat yang memakainya dan juga biasanya untuk keperluan seperti apa? Ya baik, alat masak ini biasanya digunakan para pedagang makanan tradisional. Di daerah Banjar Masin masih banyak para pedagang-pedagang yang menjual masakan khas Banjar. Sepertinya halnya tungku ataupun panggangan. Dari kalangan rumah tangga juga mereka masih menggunakan peralatan ini. Karena apabila ada makanan-makanan yang perlu menggunakan peralatan ini, mereka sudah mempunyai dan tersedia. Sedangkan kapit ataupun tempayan ini adalah bagian tradisi dari sebagian masyarakat di sini. Bahwa jika anak lahir, maka tembuninya dibersihkan dan disimpan di dalam tempayan itu. Kemudian dikasih garam maupun abu gosok dan segala macam. Lantas baru dikubur di perkarangan rumah. Dan inilah yang membuat bahan-bahan atau peralatan tradisional di daerah Banjar Masin itu masih sangat diperlukan. Walaupun untuk pembuatannya itu masih di daerah Hulu Sungai Nagara. Begitu rekan Dea. Baik, terakhir rekan sama apakah penjualan alat masak ini seramai dengan alat masak modern atau biasa-biasa saja hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sebagian kecil masyarakat di sana? Baik, menurut pedagang yang kita wawancarai tadi, Ibu Sumyati, katanya dia sudah berjualan puluhan tahun. Dan karena ramainya masih masyarakat yang ingin membeli peralatan tradisional ini, sehingga dia mampu bertahan dan tetap menjual barang-barang ini. Dan bahkan barang-barang ini lakunya wow. Seminggu atau bahkan dua minggu sudah bisa menghabiskan barang yang sudah didatangkan dari kampung Nagara tadi. Jadi jika dirata-ratakan dalam seminggu, masing-masing barang itu laku 50 buah. Artinya total penjualan dalam sekitar dua minggu itu bisa hampir ratusan biji. Begitu. Baik, terima kasih rekan Salma untuk laporan Anda. Dan berikut tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama penagang alat masak tradisional Jerapah, Anda Sumyati. Berikut keterangan lengkapnya. Kalau ini untuk bingka, tutup bingka. Apa itu? Tutup bingka. Oh, tutup bingka orang masak. Kue bingka. Bingka, perangki. Nah, kalau ini untuk kapur, untuk masak. Oh, berapa jenis? Berarti dua jenis ya, Bu? Kalau iya, dua jenis nih. Ini untuk masak, tutup masak. Kalau ini untuk ayah yang manggang. Oh, ada juga manggang. Oh, ada tiga macam berarti bulah. Tiga macam, iya. Antaya. Banyak nih kalau carinya. Banyak, masih banyak ini cari bulah. Banyak untuk cari ini. Sayu ada sepuluh satu. Kalau ini kami menjual 30. Kalau yang ini 20. Kalau yang kecil lagi 10. Ini biasanya untuk apa? Untuk prepen. Oh, prepen atau mainan anak-anak. Kalau ini untuk yang orang 7 bulan kan yang pecah talo. Yang kan mandi orang kawin. Oh, ini juga pake pecah talo tuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.